Intro Halo Cuy, balik lagi bareng The Souls Gamer di segmen rekomendasi Nah hari ini kita bakal bahas game Android offline buatan developer Indonesia Nah ternyata banyak juga game besutan lokal yang punya kualitas bagus Bahkan udah bisa bersaing dengan game luar negeri Oh iya, BTW dulu saya juga pernah bikin video serupa ya Jadi hari ini kita bakal lanjutin aja pembahasannya Langsung aja berikut 10 game Android offline terbaik buatan Indonesia versi The Souls Gamer District Zombie District Zombie adalah game third person shooter bertema zombie Di game ini kalian akan memainkan karakter cewek yang terjebak di tengah wabah zombie Kalian akan menyusuri beragam tempat serta membasmi semua zombie yang ada Kalian juga harus menemukan safe house agar kalian bisa mengupgrade karakter ataupun menyiapkan perlengkapan Walaupun game ini masih banyak kekurangan terutama dari visualnya Namun game ini masih terasa sangat playable dan tetap worth it untuk kalian coba Mini Racing Adventures adalah game endless racing Di game ini kalian akan berkendara sejauh mungkin di lintasan yang bergelombang Kalian juga harus mengambil bahan bakar agar kendaraan kalian bisa terus berjalan Kurang lebih gameplaynya ini mirip kayak hill climb racing gitu cuy Nah game ini juga menyediakan 3 mode offline dan 2 mode online Ada tersedia sekitar 20-an map yang bisa kalian coba Dan game ini juga menyediakan lebih dari 60 kendaraan yang setiap kendaraan bisa kalian upgrade Game yang satu ini adalah game endless runner yang hadir dengan konsep yang cukup unik Dimana kalian akan bermain sebagai emak-emak pengendara motor Matic Kalian juga akan melewati berbagai rintangan hingga menabrak para begal di jalanan Buset, sangar juga nih emak-emak Nah game ini juga menyediakan banyak pilihan kostum dan banyak pilihan motor Yang bisa kalian koleksi Overall sebagai game endless runner Game ini sudah cukup bagus dengan menghadirkan konsep yang kental dengan nuansa Indonesia Only Way Only Way adalah game adventure horror Di game ini kalian akan bermain sebagai karakter yang tiba-tiba terbangun di tengah dunia yang sudah kacau balau Nah tujuan kalian adalah bertahan hidup dengan mencari tempat yang aman Kalian akan menjelajahi beragam lokasi serta menyelesaikan teka-teki di sepanjang perjalanan Nah dilihat dari gameplaynya, game ini mungkin terinspirasi dari game Little Nightmares Nah walaupun gameplaynya ini kelihatan familiar, namun game ini mampu mengemas semua elemen dengan ciri khasnya sendiri OJOL The Game OJOL The Game adalah game simulasi yang dimana kalian akan bermain sebagai driver ojek online Kalian akan menerima order dari handphone dan kalian harus mengantar penumpang sesuai lokasi yang ditentukan Seiring bermain, kalian juga bisa meng-custom driver kalian Mulai dari motor, helm, jaket, hingga HP yang digunakan Nah konsep simulasi di game ini juga cukup detail Dimana kalian juga harus beristirahat, membeli makan, hingga mengisi bensin Dan game ini juga menerapkan siklus siang malam hingga sistem lalu lintas yang terkesan realistis Angker Angker adalah game horror escape Tujuan kalian di game ini adalah untuk kabur dari sebuah tempat angker Kalian harus memecahkan teka-teki, mengumpulkan benda-benda yang dibutuhkan, serta bersembunyi dari kejaran hantu Ada tersedia 3 pilihan map yang bisa kalian mainkan Dan setiap map juga memiliki quest yang berbeda-beda Sebagai game horror independen, kualitas di game ini sudah terbilang bagus Nuansa horror yang disajikan juga sangat mencekam Didukung pula dengan tampilan grafis yang sangat baik Bakso Simulator Bakso Simulator adalah game simulasi pekerjaan Di game ini kalian akan bermain sebagai penjual bakso Tujuan kalian di game ini adalah untuk membantu pekerjaan tukang bakso Seperti merestock bahan, melayani pelanggan, menata tempat makan, dan lain sebagainya Nah, tak hanya itu, kalian juga bisa berinteraksi dengan NPC untuk memperoleh quest kecil Overall, game yang satu ini cukup recommended Karena selain menyajikan gameplay simulasi, game ini juga menyuguhkan banyak sekali hal unik dan menarik yang bisa dieksplore Jobless Life Jobless Life adalah game simulasi kehidupan Di game ini kalian akan bermain sebagai seorang pengangguran yang berjuang mencari pekerjaan Kalian harus mencari berbagai macam pekerjaan Dan kalian juga harus mengelola uang serta kebutuhan hidup sehari-hari Nah, game ini juga menawarkan fitur open world dengan map yang cukup luas Nuansa yang dihadirkan juga sangat kental dengan nuansa Indonesia Nah, walaupun hadir dengan style poligonal, namun environment dan visual yang disajikan sudah terlihat sangat bagus Clea Adventure Nah, game Clea Adventure ini cukup unik karena terdiri dari berbagai genre Yaitu Adventure, RPG, dan Survival Di game ini kalian akan menjalankan berbagai quest Ataupun membasmi setiap monster untuk mendapatkan hadiah Kalian bisa mengumpulkan berbagai sumber daya Ataupun meng-crafting peralatan Map di game ini cukup luas dengan banyaknya hal baru yang bisa ditemukan Grafis yang dihadirkan juga sangat colorful Yang membuat gameplaynya jadi terkesan lebih seru Epic Conquest 2 Epic Conquest adalah game action RPG Di game ini kalian akan bermain sebagai kesatria kerajaan yang harus menjaga kedamaian Di game ini kalian akan menuntaskan berbagai quest yang diberikan Kalian juga akan menjelajahi berbagai lokasi Melawan berbagai monster Hingga mengalahkan boss Ada tersedia beberapa pilihan karakter yang ada di game ini Nah seiring bermain kalian juga bisa meng-upgrade Serta melengkapi karakter dengan berbagai item Overall kualitas di game ini sudah cukup baik Dengan menyuguhkan gameplay yang seru Grafis yang bagus Serta storyline yang menarik Nah gimana nih menurut kalian Tulis aja pendapat kalian di komentar Dan kalau kalian suka video ini Silahkan like, share, komen, dan subscribe Biar kalian gak ketinggalan rekomendasi lainnya Sekian video kali ini Mohon maaf kalau ada salah kata Terima kasih sudah menonton sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya The Zulus Gamer Channelnya Game Offline Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax